selamat siang jumpa lagi dengan saya di pitstop channel ya salam sihat dan betul semangat ya hari ini hukum ini longgar ya saya akan berbagai pengalaman kita belajar bersama ngecek sinyal ini hasilin sinyal injektor sama sinyal OL ini nanti ya nanti bagaimana apakah sama sinyalnya apa tidak ya ini motornya Mio M3 ini ya Mio M3 ya akan coba kita pelajari kita pelajari kita belajar ngecek sinyal ini ya oke kita kerjakan ya kita gunakan alat seperti ini ya kalau ini untuk pengalaman saja ini kontak top ini kita cek tegangan akhirnya 12,9 kontak on turun dikit ya ya Bapak kontak kita matikan ya pertama kita akan cek ini ya soket injektor koranya ini sinyal dari ecu sinyal masa yang soklat ini 12 volt positif 12 volt ini ini kontak off ini ya belum ada belum ada ini kontak kita nyalakan 12 volt ini tegangan sesuai tegangan baterainya tadi kita nyalakan ya masih nyalain seperti masuk ke pengisian itu sinyal positif ini ya tidak sampai 13 ini sama juga dengan yang sini oke 13,7 tanda sampai 14 ini 13,6 tanda sampai 14 ini 13,6 tanda sampai 14 14,7 tanda sampai 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 14,7 tanda ini ya kabel uranye waris hitam ini ini sinyal masa sinyal masa injektor ini coba kita gas ya waktu tutup gas waktu tutup gas dia berhenti memberikan sinyal masa jadi ada jedanya mati dulu ini menandakan sinyalnya putus jadi itu tidak memberikan sinyal ketika kita tutup gas ya ya kan ini sinyal masanya seperti ini ya ini sinyal masa ya kurangnya lehres hitam kemudian ini tadi sudah 12V yang ini nah ini 38 sekarang kita lanjutkan ini ya cek sinyalnya ini kontak kita matikan ya kita ganti ngecek sinyal dari cuka kowel ini ya ini coklat hitam eh ini warna coklat ini musti tip ya ini ya 12V ini ya kontak on ini coklat ini bisa kalau ada masalah bisa dicemper dengan yang coklat ini tadi ya masih bisa cuman masanya tidak bisa untuk masa tidak bisa nah ini kita cek eh sinyal ini dulu dan sinyal nya masa ini ya tak ternyata tapi nyalakan nah ini ya waktu digas dia tetap nyala ketip ketip terus terus melakukan memberikan sinyal dari itu menuju ke koel ini terus tidak ada putusnya ya ini meskipun tutup gas dia tetap memberikan sinyal tetap memberikan sinyal masa beda dengan yang ini tadi, ini di gas kedip, begitu tutup gas mati lampunya menandakan sinyalnya putus ini untuk sinyal masa koel ini beda dengan sinyal injektor ya, intinya jadi tidak bisa kalau mungkin mau disiapkan, tidak bisa sudah, sudah jelas ya ini cara kerjanya, nanti yang jelas ini memberikan sinyal sesuai dengan putaran mesin untuk koel ini, sinyal masanya kalau sinyal injektor ini memberikan sinyalnya ini sudah program dari ECU jadi, kapan ECU harus memberikan sinyal masa agar keluar bahan bakar itu sudah bersiman di memory ECU-nya sana jadi, tidak tidak sama maksudnya beda intinya beda dengan sinyal masanya koel ya oke, sudah itu tadi pengalaman dari saya semoga bisa bermanfaat dan membantu pemakaman saya terima kasih terima kasih terima kasih